Intro Video kali ini saya kembali mereview padi jenis MR297 Sebelum lanjut jangan lupa like dan subscribe channel ini peta lapute ofisial Supaya tidak ketinggalan video menarik berikutnya Langsung saja deskripsi singkat Padi ini berumur 95 hari setelah pindah tanam atau 115 sampai 120 hari setelah semai Tinggi batang 90 cm dari permukaan tanah Jumlah anakan-anakan produktif yaitu 30 sampai 50 batang per rumpun Panjang malai 25 cm sampai 30 cm Jumlah bulir 185 sampai 250 butir permalai Rasa nasi pulen lembut tidak lengket Beras bening tidak berkapur Batang tegak dan kokoh Daun bendera tegak dan runcing aman dari burung pipit Bentuk gabu panjang lonjong Warna gabu kuning emas Gabu berbobot, rendeman beras bagus dan tidak mudah patah Potensi hasil 8 sampai 12 ton per hektare Yang paling unggul di padi ini yaitu 1. Tahan roboh 2. Tahan wereng 3. Tahan sundep atau belut 4. Tahan jamur, geles, hawar daun dan patah leher 5. Tahan kekeringan 6. Aman dari burung pipit 7. Kandungan amilosa yang rendah yaitu 21,4% menyebabkan tekstur nasi yang lembut Catatan Selalu lakukan pencegahan hama dan penyakit sejak dini Padi ini cocok ditanam di lahan tada hujan maupun lahan irigasi Perawatan sangat mudah Channel ini memiliki berbagai video varietas maupun padi galur Bagi teman-teman yang ingin bertanya-tanya masalah pertanian silahkan tulis di kolom komentar Sebelum berakhir jangan lupa like dan subscribe channel ini Supaya tidak ketinggalan video menarik berikutnya Sekian dan terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati